Pendekar satu jurus jilid tujuh. Dia coba mengawasi musuhnya, betul juga dibalik tatapan si ceking yang tajam bagaikan sebelu itu terselip sifat kebuasan dan kekejaman yang mengerikan. Tapi sebelum ia sempat menyangkal pikiran lain timbul lagi dalam benaknya, hui giyok wahai hui giyok kemana keberanianmu? Apakah kau sudah menjadi pengecut yang cuma bisa menghela nafas belaka? Umpama kau harus mampus di tangan kedua orang ini juga tidak boleh kau bertindak pengecut begini darah panas segera membakar dadanya, seketika ia bersemangat ia membusungkan dada dan menengadah. Betul. Akulah hui giyok, ia menjawab dengan lantang ada persoalan apa malam-malam begini kalian mencari diriku sekarang ia sudah tidak memikirkan mati hidup sendiri lagi, sifat pengecutnya tadi segera tersapu lenyap. Tampang si cekin yang jelek menyeramkan itu kembali berkerut, sekulung senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya katanya pelahan, usiamu masih muda tak nyana orang Lok Lim sudah mengangkat dirimu menjadi pentolannya bagi daerah Kang Lam, sungguh peristiwa yang menggirangkan dan patut diberi ucapan selamat. Meskipun sedang mengucapkan kata-kata selamat namun adanya tetap dingin dan kaku, hui giyok ingin mengucapkan sesuatu namun orang itu lantas mengulurkan tangannya sembari berkata, Leng Loto A, kenapa tidak kau menghormati cong tiaw pacu kaum Lok Lim dari Kang Lam itu hui giyok merasa pandangannya jadi kabur tau-tau si cekin yang berdiri di belakangnya sudah muncul di depannya. Usiamu masih muda, tak nyana orang Lok Lim sudah mengangkat dirimu menjadi pentolannya bagi daerah Kang Lam. Sungguh peristiwa yang menggirangkan dan patut diberi ucapan selamat. Dia berpaling kepada rekannya lalu melanjutkan. Kau dan aku memang sepantasnya memberi hormat pada calon cong tiaw pacu Lok Lim daerah Kang Lam ini hui giyok tertegun, kata-kata yang diucapkan si cekin belakangan ini ternyata persis seperti apa yang diucapkan rekannya tadi bukan saja nadanya sama bahkan sepatah kata pun tak ada yang dikurangi. Gila, demikian ia berpikir permainan apa yang hendak dilakukan kedua orang aneh ini jangan-jangan mereka ini orang sinting semua sementara pemuda itu masih sanksi dan heran. Leng Lotoa sudah alihkan sinar matanya ke wajahnya dan berkata, terus terang, jauh-jauh kami datang kemari, tujuan yang sebenarnya tak lain adalah ingin menyaksikan bagaimanakah tampang manusia yang akan diangkat menjadi cong tiaw pacu kaum Lok Lim di daerah Kang Lam dan setelah kamu lihat sekarang, terbuktilah bahwa orangnya memang ganteng ibaratnya naga dan burung hang di antara kawanan manusia lain, sambung si cekin yang lain. Kira kedua orang ini berbicara, baik sedang membicarakan hal dua yang mengembirakan atau menyedihkan atau sedang menyanjung orang ternyata tetap datar, tanpa irama dan dingin, ini menyebabkan setiap orang yang mendengar pembicaraan mereka akan timbul rasa ngeri. Hui Giok adalah pemuda cerdik, tapi sekarang ia menjadi bingung terhadap maksud kedatangan mereka dan tidak tahu kera bagaimana harus menjawabnya. Senyum dingin di bibir Leng Lotoa mendadak sirna mukanya yang kaku semakin bertambah seram, katanya pula. Cuma saja aku lengkobok, ia sengaja berhenti sebentar untuk melihat reaksi Hui Giok ternyata anak muda itu tetap tenang, seakan dua tidak terpengaruh oleh nama lengkobok. Hal ini menyebabkan laki dua ceking itu keheranan aneh, apakah bocah ini sama sekali tidak pernah mendengar namaku? Atau kufumu sangat hebat sehingga tidak jari menghadapi aku? Setelah berhenti sebentar ia berkata lebih jauh. Ada persoalan ingin lengkobok tanya kepadamu, keberhasilanmu menduduki kursi Cong Piau Pacu untuk daerah Kang Lam ini apakah atas pilihan rekan dua persilatan ataukah ditunjuk oleh orang tertentu? Rupanya orang ini sudah dibikin keder oleh sikap Hiu Giok yang tenang tanpa gentar ini, maka nada suaranya kini jauh lebih lunak daripada semula, tentu saja mimpi pun dia tak tahu bahwa Hui Giok cuma seorang anak kemarin yang baru terjun ke dunia persilatan, tentu saja anak muda itu pun tak pernah mendengar nama lengkobok yang cukup membuat orang ketakutan meski hanya mendengar namanya saja. Hui Giok tertegun, belum lagi menjawab, laki dua ceking yang lain lantas berkata pula dengan senyum di kulum aku lenghon tiok ingin mengajukan pula suatu pertanyaan keberhasilanmu menduduki jabatan Cong Piau Pacu daerah Kang Lam ini jika bukan dipilih atas kehendak rekan dua persilatan, Mungkinkah ku fumu luar biasa lihainya sehingga semua jago mutlak tunduk padamu dan secara sukarlah mengangkatkah sebagai pentolannya ai, jangankan disetujui, malahan aku pun tidak pernah menyetujui pengangkatan ini, demikian Hui Giok membatin sambil menghelana pasia tergagap dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Lengkobok dan Lenghontiok tertawa dingin, sambil bergendong tangan mereka menengadah memandangi langit, lalu katanya lagi, pertanyaan kami itu hendaknya segera dijawab agar kami berdua hehehe, bisa lekas dua menyembah pada dirimu angin malam berembus. Hui Giok merasa pipinya menjadi panas seperti digarang api, meski tangan dan kakinya sedingin es, sesaat lamanya dia berdiri termanggul seperti orang linglung. Dalam keadaan demikian dia sangat berharap Rau Sibeng bisa berdiri mendampinginya, agar dapat mencarikan jawaban tepat untuk pertanyaan lawan. Dia menyesali kedodohan sendiri, menyesali lidahnya yang tumpul dan tak pandai bicara untuk sesaat rasa malu dan menyesal bercampur aduk. Oh Hui Giok, ilmu silatmu tak becus namamu tak terkenal, berdasarkan apakah kau menduduki jabatan Cong Piau Pacu itu pantas kalau orang mencemoohkan dan menanyai kau demikian pikirnya dengan kesal. Hui Giok adalah pemuda yang berhati bajik apa yang dipikirkannya sekarang hanyalah dirinya tak pantas menjadi Cong Piau Pacu, tak pernah dia bayangkan berdasarkan apakah kedua orang itu mengajukan pertanyaan semacam itu padanya, ia merasa malu dan menyesal sedikit pun tak ada rasa gusar atau mendongkol, diam dua-diam menghela nafas, memang tak ada alasan yang dapat diucapkannya. Terdengar lengkobok berkata lagi sobat kenapa tidak kau jawab pertanyaan kami? Apakah merasa kami berdua tidak pantas bercakap dua dengan seorang Cong Piau Pacu dari wilayah Kang Lam? Padahal kau pun tidak perlu angkuh sambung lenghontiok dengan ketus, meskipun kami berdua bukan pentolan persilatan juga bukan pentolan bandit, tapi sedikitnya kami setingkat lebih tinggi daripada kasih bocah ingusan yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, tapi dengan muka tebal mengurung diri di kamar dan mengangkat diri sendiri menjadi Cong Piau Pacunya orang-orang Lok Lim di wilayah Kang Lam Hui Giok jadi gusar, perkataannya itu menyakitkan hatinya, alisnya berkerut. Hu kalian jangan menghina teriaknya lantang, kau kira aku tertarik oleh kedudukan Cong Piau Pacu yang kalian incar ini terus terang, ku katakan hak kekatnya aku tidak ingin kedudukan ini, tapi sekarang tanpa sebab kau menghina aku memangnya dimanakah aku bersalah pada kalian lenghontiok diam saja, seakap dua ucapan itu tidak didengarnya, tiba-tiba dia berpaling lalu katanya Leng Lotoa, dengarkah kau ocehan apa yang dikatakan bocah yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini lengkobok menunduk seperti orang lagi termenung, sesaat kemudian dia baru menyahut agaknya dia sedang menegurmu, mengapa kau bersikap kasar kepadanya dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan oh, jadi kau merasa tak puas dengan kata-kata ku tadi tanya Leng Hontiok kemudian sambil berpaling ke arah Huy Giok, wah kalau begitu, kalau begitu tentu kau akan menghukum aku ya Huy Giok memang merasa dirinya tak pantas menjadi seorang Cong Piau Pacu, tapi ejekan dan penghinaan yang diterimanya secara bertubi dua ini membual hatinya panas, kemarahannya berkobar dengan dahi berkerut teriaknya lagi, aku kan tidak kenal kalian kenapa di tengah malam buta kau bawa aku kemari untuk dipermainkan belaka? Sebenarnya apa maksud kalian? Hektometer kalian cuma iseng, maaf aku tak sudi melayani ocehan orang gila macam kalian sambil putar badan, dengan langkah lebar dia lantas berlalu dari sana. Baru dua langkah pemuda itu berjalan, Tau-tau Leng Kongbok dan Leng Hontiok sudah menghadang pula jalan perginya. Terpaksa Huy Giok berhenti, teriaknya dengan marah aneh, usia kalian sudah lanjut, tapi tingkah laku kalian tak ubahnya seperti anak kecil. Kalau ada urusan kenapa tidak dikatakan terus terang? Kalau memang tak ada urusan kenapa jalan pergi ku kalian hadang, sebetulnya kalian mau apa jawab saja pertanyaan kami tadi? Selah Leng Hongbok sambil tertawa dingin, bila tidak kau jawab pertanyaan tersebut hektometer, mungkin kedudukanmu akan menanjak satu tingkat lagi naik setingkat lagi seperti orang tak mengerti Leng Kongbok berkerut kening, dia sudah menjadi cong tiaw pacunya kaum woklim di wilayah Kang Lam kalau naik satu tingkat lagi lalu dia akan menjabat kedudukan apa? Ah he he, tentunya kedudukan yang lebih terhormat, menjadi raja akhirat di neraka sambung hontiok dingin. Leng Kongbok dan Leng Hong tiok adalah saudara kembar dua orang satu batin mereka bicara macam orang yang lagi main sandiwara, kadangkala suaranya dingin menyelamkan tapi terkadang kocak seperti melawat tingkah laku mereka ini sukar diraba apalagi dipahami orang lain, seandainya Huy Giok sudah lama berkelana di dunia persilatan tentu akan tahu pula betapa misteriusnya kedua orang ini, mereka sudah lama terkenal di dunia kangong, setiap kali orang persilatan menyinggung Leng Kong Siangbok, sepasang balok kayu dan lembah dingin, miscaya akan menggeleng kemala dengan alis berkerut. Sayang Huy Giok masih hijau dan baru terjun ke dunia persilatan tentu saja dia tidak tahu nama besar kedua orang ini, pemuda itu hanya merasa bahwa kedua orang ceking ini terlalu menjemukan, mimpi pun tak pernah ia duga bahwa jiwanya saat itu ibaratnya telur di atas tanduk. Terus terang ku beritahukan kepadamu, teriak anak muda itu kemudian dengan dayi berkerut, kung fuku memang tak dapat menundukan kawanan jago persilatan, orang lain memang tidak memilih aku menjadi Cong Piau Pacu, aku sendiri yang menjabat kedudukan ini, tapi justru ada orang yang mengangkat aku untuk mendudukinya. Hektometer tentunya kalian merasa iri bukan? Bolehlah, hehehe, kalau kau berkata demikian itu lebih baik lagi, potong Leng Hong Tiok sambil tertawa dingin, cuma, ia berhenti sejenak, sambungnya sambil berpaling lengotoa, kau pun terhitung orang persilatan daerah Kang Lam, setujukah kau jika Hui Tai Sian Seng ini menjadi Cong Piau Pacu Lengkobok sengaja berlagak melenggong, kemudian menggeleng kepala dan menjawab aku, aku merasa rada keberatan kalau begitu, lantas bagaimana baiknya? tanya Leng Hong Tiok. Ya bagaimana baiknya? aku pun tak tahu, kembali Lengkobok gelengkan kepalanya. Senyum dingin menghiasi ujung bibir Leng Hong Tiok. hehehe, kau keberatan aku juga keberatan, tapi ada orang paksa dia menduduki jabatan itu, wah sulit juga untuk menyelesaikan soal ini, kurasa Leng Hong Tiok A, bagaimana kalau kita matikan saja bocah ini, nadanya tetap tenang dan datar, iramannya tidak meninggi juga tidak merendah, sekalipun yang dibicarakan adalah soal memati hidup seseorang, tapi dalam pembicaraannya seakan dua sedang mempersoalkan masalah biasa, seolah-olahnya wah orang lain sama sekali tak ada harganya dalam pandangan mereka. Hui Giyok terkesiap, tak terduga Lengkobok lantas goyangkan tangannya berulang kali, rasanya kurang baik jika kita matikan dia, kenapa dia akan masih muda, belum kawin jika kita matikan kan terlalu sayang, wah kalau begitu bagaimana baiknya Lengkobok berlagak termenung, kemudian katanya Hui Tai Sian Seng, coba lihat kau akan dimatikan oleh saudaraku, menurut kau bagaimana baiknya? Eh ha cepat-cepat ngacir saja dan sini, asal kau tidak jadi Cong Piao Pacu, tentunya kau juga takkan dimatikan oleh saudaramu, meski Hui Giyok tidak mau diperalat oleh Sin Chi Ucian Hui untuk menjabat Cong Piao Pacu, tapi setelah mendengar ucapan Lengkobok, sambil membusungkan dada ia lantas berteriak, jika kau tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, belum tentu aku mau menjadi Cong Piao Pacu, tapi setelah kalian berkata demikian, Hektometer, bagaimanapun juga aku akan tetap mendudukinya, huh ingin kulihat apa yang akan kalian lakukan dengan gemas kedua tangannya menolak ke samping, maksudnya hendak mendorong kedua orang itu sehingga dia bisa lewat ke sana, siapa tahu tangannya seperti menyentak baja yang keras, dingin berat. Sekarang dia baru kaget, cepat dua tangannya ditarik kembali sambil mundur ke belakang. Lengkobok tenaga dingin, hehehe asal kau mampu mendorong kami sehingga bergeser setengah langkah saja, maka kami akan segera pulang untuk tidur, bahkan kami pun pertama-tama akan hadir untuk memberi selamat lebih dulu pada waktu kau diresmikan menjadi Cong Piao Pacu, sebaliknya kalau tak mampu. HMM dengan mendengus itu dia mengakhiri ucapannya. Lengkobok, lolok A atau tertua dan lengkok siangbok ini memang tak malu sebagai tokoh perselatan yang sudah tersohor, ketika Hwigiyo menyentuh bahunya dia segera tahu bahwa pemuda ini tak berilmu, atau kalau ada pun cetek sekali, meskipun kenyataan ini membuatnya heran dan tak mengerti mengapa orang sama mengangkat pemuda yang tak berilmu, ini menjadi lok lingcong Piao Pacu, tapi rasa wez-wez dan ragu akan diri pemuda itu lantas lenyap. Hwigiyo bukan orang bodoh, sudah tentu ia pun tahu bila ingin menggeser kedua orang itu hakikatnya ibarat kecapung hinggap di pilar batu. Tapi dasarnya keras kepala, ia tak sudi mengaku kalah di hadapan orang, dengan alis berkerut dia lantas membentak, dengan sekuat tenaga didorongnya kedua leng bersaudara itu keras dua. Ketika tangannya menyentuh tubuh lawan kembali ia kaget, sebab kali ini badan kedua leng bersaudara itu tidak sekeras baja lagi, tapi lunak seperti kapas seakan dua benda yang tak bisa dipegang, padahal Hwigiyo sudah mengerahkan segenap tenaganya, tapi ketika tenaga itu menyentuh mereka semua kekuatannya seperti batu yang tenggelam di dasar lautan, lenyap dengan begitu saja. Dengan tercengang dia menengadah, dilihatnya kedua orang itu masih berdiri dengan wajah kaku dingin sama sekali tidak nampak mengeluarkan tenaga. Dalam kagetnya cepat dua Hwigiyo tarik kembali tangannya, tapi pada detik tangannya menyentuh badan mereka tiba-tiba dari tubuh kedua leng bersaudara memancar keluar hawa panas yang menyengat. Ketika tangan Hektometer Giyo terisap lekat dua anak muda itu terkejut tenaga yang semula mendorong berubah menjadi menarik sekuatnya berusaha melepaskan diri. Siapa tahu hawa panas itu makin menyengat dalam sekejap bertambah beberapa kali lebih dasyat bahkan saja Hwigiyo merasakan sepasang tangannya bagaikan digarang api. Ternyata semua kekuatannya sebagian demi sebagian ikut lenyap dengan bertambahnya hawa panas yang terpancar dari tubuh lawan. Makin besar hawa panas itu makin lemah tenaga betotannya, bahkan kakinya mulai lemas dan ringan seperti lagi terbang, dia tak sanggup berdiri tegak lagi, lengan kanannya amat sakit seakan ditusuk ratusan jarum yang baru diambil dan garangan api. Perlu diketahui bahwa luka yang di lengannya masih belum sembuh benar karena geramnya dia telah melupakan lukanya, tapi setelah kemarahannya reda dan perasaannya tak seberapa tegang, rasa sakit sekitar luka itu segera terasa merasuk tulang. Dengan sinar mati yang dingin lengkobok menatap sekejap wajah pemuda itu, kemudian ujarnya dengan dingin huh katanya Hui Tai Sian Seng adalah seorang pentolan Lok Lim wilayah Kang Lam. Kenapa mendorong tubuh kami pun tak bergeming hektometer ku kira lebih baik kau tinggalkan saja kedudukan Cong Piau Pacu tersebut, ia berhenti sebentar dan mengawasi wajah Wiji Yok dengan tajam. Ketika dilihatnya pemuda itu meringis kesakitan, tahulah dia bahwa ilmu Jikek Hian Kang, tenaga sakti dua unsur, sendiri telah mengakibatkan penderitaan hebat bagi anak muda itu. Maka ia pun berkata lagi sambil tertawa dingin. Watak Jite agak buruk, tapi aku lengkobok adalah orang yang paling baik, paling amah di dunia ini aku jadi tak tega menyaksikan penderitaanmu. Padahal asalkan kau bersumpah tak akan menjadi Cong Piau Pacu lagi, kami akan segera antar kau pulang. Tak itu rasa panas seperti dibakar dengan api tidak enak rasanya lah menghela nafas berulang kali, mukanya dibuat murung dan beribah hati, seakan dua tak tega melihat anak muda itu menderita, padahal dalam pendengaran Wiji Yok kata dua itu bagaikan beribu batang anak panah yang menembus luluh hatinya. Keadaan begitu dia tidak merintih, dia tidak mengeluh ia mengertap gigi, diterimanya semua penderitaan itu dengan membungkam bagi pemuda yang keras kepala ini, minta ampun rasanya berpuluh kali lebih susah daripada membunuhnya. Leng Hong Tiok tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin Leng Lotoa takut kau kepanasan, buat apa aku Leng Loji menjadi orang busuk, akan ku berikan hawa dingin agar badanmu terasa segar habis perkataannya, Wiji Yok merasa kedua tangannya yang semula panas seperti digarang dengan api mendadak berubah jadi dingin seperti berada di dalam gudang es. Seketika Wiji Yok menggigil hawa panas dan dingin yang bergantian ini membuat semua tulang persendiannya seperti ditancap dengan sebatang jarum salju, siksaan semacam itu dirasakan beribu kali lebih hebat daripada siksaan apapun di dunia ini, tapi pemuda itu tetap bertahan dan membungkam meski diketahuinya dia tak akan tahan terlalu lama penderitaan tersebut. Peluh dingin sebesar kacang menetes dan jidatnya, kemudian tubuhnya mulai menggigil keras, gemertukan kendati begitu sinar matanya tetap menantang tanpa gentar ditatapnya wajah kedua orang bersaudara itu tanpa berkedip, seakan dua dia sedang berkata, sekalipun kau bisa menyiksa badanku, jangan harap bisa menyiksa jiwaku. Sekalipun kau dapat membunuh aku, jangan harap kau akan memaksa aku untuk minta ampun, Lengkok siangkok kagum juga oleh kekerasan hati anak muda itu, diam dua mereka mengangguk sungguh lelaki sejati. Seorang berjiwa keras. Akan tetapi justru karena itu, semakin besar hasrat mereka untuk melenyapkan anak muda itu serta merta tenaga dalam yang mereka pancarkan juga semakin berat. Ah, sudahlah sesaat kemudian Hwi Giyok mengeluh di dalam hati dia merasa seakan bayangan kematian sudah di depan mata, sedih dan pilu berkecambuk dalam perasaannya, sambil pejamkan matuk kembali dia berpikir oh, bunki, lutin, tahukah kalian bahwa aku tak dapat melihat kalian lagi dia menghela napas sedih, bukannya dia takut mati pemuda yang berhati keras ini tak pernah kenal takut dia cuma merasa betapa pendek kehidupannya ini, ia merasa tak pernah menjumpai suatu peristiwa yang dapat ia banggakan, tentu saja dia tak tahu bahwa kekerasan hatinya serta keangkuhannya sudah cukup membanggakan dia. Andai kata ia benar dua mati maka ia merasa mati pun tidak tenteram, dia merasa masih banyak utang budi yang belum terbayar dalam keadaan setengah sadar dia terbayang kembali akan wajah si gemuk penjual Sofia yang memberi Sofia padanya, kebaikan ini tak terlupakan untuk selamanya, ia malah tak teringat sama sekali akan mereka yang pernah berbuat jahat kepadanya. Perasaan seorang menjelang kematiannya memang suatu siksaan yang sukar dilukuskan terutama ketika ia menyesali kehidupannya yang terlalu pendek serta merasa masih banyak utang budi yang belum terbayar. Walaupun dia mencintai kehidupannya tapi ia tak sudi bertekuk lutut karena kehidupan, dia merasa lebih baik menerima kematian daripada menyerah kalah. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-dua terdengar suara tertawa nyaring berkumandang dari lorong dan belakang. Satu merdu sekali suaranya seperti bunyi keleningan, menyusul seseorang berseru, Leng Toa Siok. Leng Jis Siok, kalian lagi kongkau dengan siapa kalau saja tidak kuintai dan ketinggian, tentu tak ku sangka kalian berdua berada di sini. Setelah menghela nafas, suara itu berkata pula dengan manjal endah amat. Pemandangan alam di sini ada sengai kecil, ada hutan bambu di situ, ada jembatan kecil. Oh alangkah indahnya. Dulu aku selalu heran ada orang menulis tentang jembatan kecil air yang mengalir dan rumah orang padahal jembatan kecil, air yang mengalir di manapun ada, kenapa dibikin syair? Ai siapa tahu setelah tiba di Kang Lambaru ku ketahui bahwa air yang mengalir dan jembatan kecil yang ada di sini benar-benar indah dan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Eh, Leng Toa Siok, kalian memang pandai menghibur diri untuk kongkau pun jauh dua datang kemari. Suara yang lembut dan merdu ya bicara ya tertawa seakan dua mutiara jatuh di baki pualam tapi justru suara itu merupakan obat mujarab bagi Hwi Giok. Kau ketika mendengar suara itu, pemuda yang hampir pingsan itu menjadi siuman kembali sekuat tenaga dia berpaling. Seorang nona berbaju hijau dengan ikat kepala warna hijau, hidung yang mancung dan bibir yang mungil matuh yang indah dan pinggang yang ramping berdiri di sampingnya, cantik gadis itu bak didadari dan kahyangan. Hah, kau ketika nona itu menatap wajah Hwi Giok, tiba-dua ia menjerit kaget. Tak kala bentuk tubuh yang cantik itu terlintas dalam pandangan Hwi Giok, pemuda itu merasa dadanya seperti dihantam orang, kepalanya jadi pening, hampir saja ia melupakan semua penderitaan tubuhnya. Sesaat itu, dikala kedua pasang netu saling bertatapan, langit seakan dua berubah warna, air yang mengalir di sungai seakan dua berhenti mengalir. Bintang yang bertaburan di angkasa seperti tidak berkebip lagi, bahkan rembulan yang terang itu pun seperti gura mendadak. Sebab dalam pandangannya sekarang kecuali si dia, tak ada yang terlihat lagi, begitu pula sebaliknya si dia, kecuali dia tak ada yang diperhatikannya. Waktu yang panjang, perpisahan yang lama, penderitaan selama berpisah, kerinduan yang menyiksa seolah-olah sudah mendapat imbalan. A.I., kehidupan memang sesuatu yang aneh. Lengkobok dan Lenghontiok sama melongo setelah saling berpandangan sekejap, masing-masing mengebaskan ujung baju sambil mundur tiga langkah ke belakang. Bunki, kau kenal orang ini tegur mereka berbareng tapi nona itu tidak mendengar teguran mereka, biji matanya yang indah tetap menatap wajah Hwi Giok tanpa berkedip. Hwi Giok merasa tenaga tekanan mengendur ia merasa badan menjadi lemas. Kedua tangan terkulai, seluruh persendian tulangnya seperti terlepas, hampir saja ia tak mampu menegakkan tubuhnya dan nyaris jatuh tersungkur. Tapi dia tidak keroboh, seakan dua ada suatu tenaga gaib yang menunjang tubuhnya, membuat ia tak sampai roboh. Matelumlah, tatapan anak darah yang indah dan hening itu seperti mendatangkan suatu kekuatan yang membuat ia bertahan terus, demi matu yang indah itu dia rela menderita rela mengalami macam-macam siksaan, selama setahun dia hidup bergelandangan menahan cemohan, siksaan, kelaparan, kedinginan dan kekecewaan kesemuanya itu dia terima demi dia. Dia, Tam Gun Ki, yang selalu terukir dalam hati Hwi Giok, selalu dikenang oleh pemuda itu. Cahaya rembulan yang cemerlang bagaikan emas dalam impian anak kecil dengan lembutnya mengusap tubuhnya, pelahan dia maju ke depan selangkah demi selangkah menghampiri Hwi Giok yang masih mematung. Memang kau, benar gua kau gumamnya suaranya selembut cahaya rembulan, dua titik air mata jatuh membasai pipinya yang halus. Air mata, tidak selalu menandakan kesedihan, air mata, terkadang juga menyatakan rasa gembira, kegembiraan yang meluap. Sinar rembulan menciptakan bayangan Tam Gun Ki yang panjang di tanah dan bayangan itu bergerak mengikuti irama langkahnya menungkupi kaki paha, lalu badan Hwi Giok. Hwi Giok berdiri gemetar, meski gemetarnya akibat tekanan tenaga lengkok Siengho yang nyaris menghancurkan tubuhnya, ia pun gemetar karena kegembiraan serta kebahagiaan yang datang secara tiba-tiba, begitu mendadak sehingga hampir saja dia tak percaya. Ia merasa bayangan Tam Gun Ki yang menutupi badannya makin lama semakin besar, makin lama gadis itu semakin dekat di depannya, ia dapat melihat rot wajah yang cantik bagaikan bunga botan di balik kabut mengikuti hembusan angin yang lembut dan terbuai ke dalam pelukannya. Tapi ia tak berani mengulurkan tangannya untuk menyambut kedatangan gadis itu sebab dia takut apa yang dilihatnya hanya impian kosong belaka, asal dia bergerak ke depan maka segala impian yang indah semua kebahagiaan yang dirasakan sekarang akan lenyap. Suara percikan air yang mengalir ketika itu kedengaran sangat halus, begitu halus seakan dua bunyi kecapi dari kejauhan dan mendatangkan kelembutan cinta di malam yang sepi. Angin sebagaimana biasa berhembus dan mengibarkan ujung baju lengkobok dan lenghon liok yang longgar sehingga menimbulkan suara gemersik, namun tubuh mereka tetap berdiri kaku seperti tonggak, hanya keempat metu yang bersinar pelahan bergerak dari wajah Tambun Ki beralih ke wajah Wigiok, kemudian dari wajah Wigiok beralih kembali ke wajah Tambun Ki. Wajah mereka yang kaku tanpa emosi gembong iblis yang seakan dua tidak memiliki perasaan apapun itu tiba-dua menunjukkan sikap yang lain daripada yang lain, di balik sinar mati mereka tiba-dua terpancar pergolakan perasaan yang hebat. Aneh, sungguh mengherankan, demikian mereka berpikir dalam hati, dari mana anaki bisa kenal dia? Kenapa ia bersikap semesra itu kepadanya jangan dua mereka. Tiba-tiba Tambun Ki mengeluh lirih lalu lari dan menubruk ke dalam pelukan hektometer Giyok. Menyaksikan adegan tersebut kedua gembong iblis yang dingin dan kaku itu membentak pelahan, entah dengan gerakan apa, tahu dua tubuh mereka yang jangkung dan kurus itu ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur dengan cepat. Waktu itu Bund Ki sedang menubruk ke depan ingin membenamkan kepalanya ke atas dadah Wigiok yang bidang. Sudah lama dia mengharapkan tibanya saat seperti ini, pelahan dia ulurkan tangannya untuk merangkul dengan matanya terpejam. Tapi, sebelum keinginannya tercapai tiba suara bentakan berkemandang, menyusul segulung angin menyambar tiba, ia membuka matanya, pandangannya terasa kabur entah sejak kapan lengkobok dan lenghontiok telah mengadang di depannya. Dalam kejutnya cepat dia mengegos ke samping, dalam sekejap itu gadis yang haus kehangatan cinta itu sudah mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi dengan enteng dan meluncur ke samping. Tapi begitu mencapai tanah, dengan enteng segera ia melayang kembali ke samping lengkobok dan lenghontiok, biji matanya yang jeli menampilkan rasa kaget tercengang dan juga kurang senang. Toa siok, jis siok, apa duaan kalian interiaknya marah. Lengkobok berpaling dan saling pandang sekejap dengan lenghontiok mendadak mereka memutar badan, empat telapak tangan mereka terus ditempelkan pada badan hui giok. Hui giok kaget bercampur heran, bukan lantaran kedua orang aneh itu menghadang di depannya secara tiba-tiba, tapi karena serangan maut mereka yang dilancarkan secara mendadak, ia lihat keempat telapak tangan mengancam bau dan lengannya, tapi ia tak mampu berkelit apalagi melancarkan serangan balasan. Hui giok tahu bila keempat tangan itu bersarang di badannya, kendati tubuhnya terdiri dan baja yang keras juga akan hancur, tapi pada detik-detik terakhir itu tak terpikirkan olehnya soal memati hidup. Dia hanya memikirkan tambun ki yang berada di depannya. Tapi sekarang ingin memandang sekejap saja tidak dapat karena antara dirinya dan si dia telah teradang oleh dua orang aneh bagaikan bukit es yang kaku, dalam putus asanya pemuda itu hanya menghela nafas lalu pejamkan matanya. Kecepatan suatu gerak pukulan paling cepat juga cuma dalam sekejap mata, serangan yang dilancarkan lengkobok dan lenghonok tentu saja berlipat kali lebih cepat daripada gerakan orang lain. Namun kecepatan pukulan itu toh kalah cepat daripada lintasan pikiran manusia. Demikianlah pada saat kedua orang aneh itu melancarkan pukulan dalam sekejap itulah pelbagai ingatan telah melintas dalam benak hui giok. Ketika telapak tangan mereka hanya menempel saja di tubuh hui giok dan bukan menghantamnya seperti yang diduga semula, dengan penuh kegelisahan tambun ki telah menubruk ke depan. Toa siok, jisok teriaknya sambil menarik ujung baju mereka, sebenarnya apa yang kalian lakukan? Dia, dia adalah hektometer, anak ki menyingkirlah dulu jengek lenghon tiok seraya menatap gadis itu dengan dingin. Apa yang kau cemaskan? Budak cilik sambung lengkok bok dengan tersenyum, bila kami menghendaki nyawanya, sekalipun dia punya cadangan sepuluh lembar jiwa iuga sudah amblas sejak tadi, tambun ki melenggong, dilihatnya hui giok sedang memejamkan matanya, peluh membasai jidatnya, dia tak tahu apa hubungan hui giok dengan lengkok siang bok, juga tak tahu mengapa mereka bersikap demikian kepadanya, maka setelah ragu-ragu sejenak gadis itu mengitar ke samping kedua orang aneh itu dan menghampiri hui giok. Tapi lengh hentiok lantas menegur lagi dengan suara dingin anak kiku suruh kau menyingkir apa tidak dengar orang si hui ini terkena tekanan tenaga sakti dua unsur kami, sambung lengkok bok walaupun sepintas lalu tampaknya segar, hakikatnya tidak enteng luka yang dideritanya, sedikit saja mengalami gutaran, kemungkinan besar jiwanya akan melayang, berubah hebat air muka tambun ki, pepinya yang semula merah berubah jadi pucat seperti mayat, teriaknya dengan gemetaran, Toa siok, kau mengapa kau bersikap sepasar itu padanya? Apakah dia bukan kawan mohehehe? Sejak kapankah kau dengar Toa siok daoji siok mempunyai kawan lenghontiok tertawa dingin? Lalu bagaimana sekarang saking gelisahnya term bun ki berkerut alis rapat dua? Dia hendak menyeka keringat yang membasai jidat hui giok, tapi lengkok bok segera menghardik budak dungu, jangan sentuh dia. Tidakkah kau lihat sendiri apa yang kami lakukan sekarang? Bun ki mengerling sekejap kemudian berdiri termangu dan akhirnya menghela napa sambil mundur dua langkah, sekalipun sudah terlihat olehnya bahwa kedua leng bersaudara seakan-akan sedang mengobati pemuda itu dengan tenaga dalamnya akan tetapi ia tak berani memastikan, maka dengan wajah gelisah gadis itu menyingkir ke samping sambil berharap agar hui giok dapat membuka matanya dan mengucapkan sepatah kata kepadanya. Waktu terasa merangkak dengan lambatnya, begitulah keadaannya bila seorang sedang gelisah dan cemas. Di bawah cahaya rembulan terlibat betapa seriusnya wajah lengkok bok dan lenghontiok yang kaku itu, telapak tangan mereka yang menempel di dada hui giok tiba-tiba bergerak, tubuh hui giok yang kaku tiba-tiba saja ikut berputar, kemudian empat telapak tangan yang kurus kering menempel kembali di punggung anak muda itu. Hui giok sendiri pada saat itu hanya merasakan hawa panas memancar keluar dari telapak tangan orang-orang itu, ketika hawa tersebut tersalur ke badannya, hawa panas itu rasanya halus, tapi kadangkala menjadi keras, mengikuti gerak napasnya yang berputar dan mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Dia memang tak paham tentang rahasia ilmu silat, tapi sebagai seorang pemuda yang cerdik, cukup berpikir sejenak dia lantas mengerti keadaan yang sedang dihadapinya. Mengherankan sekali perbuatan kedua orang ini, demikian Hui giok berpikir rupanya luka yang mereka timbulkan tadi disembuhkan kembali dengan tenaga sakti mereka. Mungkinkah mereka berbuat demikian lantaran bunki? Tapi ada hubungan apakah antara mereka dengan bunki perlu diterangkan Hui giok dan bunki boleh dibilang dibesarkan bersama? Maka setiap orang yang dikenalkan bunki ia pun mengenalnya, karena itu ketika dilihatnya hubungan anak darah itu dengan kedua orang aneh tersebut begitu akrab, sedang dia merasa tak pernah mengenalnya selama ini, hal inilah yang membuatnya heran. Tentu saja dia tak tahu selama setahun ini bukan saja dia seorang yang mengalami banyak kejadian aneh, malahan kejadian aneh yang dialami tambunki juga tidak berada di bawahnya. Tidak lama kemudian Lengkobok dan Lenghontiok tiba-tiba menggerakkan tubuhnya, seperti kupu dua yang bermain di antara bunga, mereka berputar ke depan belakang kanan dan kiri Hui giok. Mengikuti gerakan tubuh mereka yang lincah, keempat telapak tangan mereka yang kurus kering menghantam pula sekeliling badan Hektometer giok tanpa berhenti. Sesaat itu Hui giok merasa tubuhnya berputar seperti gasingan mengikuti gerakan pukulan yang dilontarkan keempat telapak tangan itu, yang aneh bukan saja tempat di mana terkena pukulan itu tidak terasa sakit, bahkan mendatangkan perasaan segar yang sukar dilukiskan, bunki pada mulanya berdiri di samping dengan perasaan gelisah, berserilah wajahnya setelah menyaksikan gerakan aneh kedua orang itu, sekulum senyuman manis diam-diam tersungging di ujung bibirnya. Darah cantik yang dilahirkan dalam keluarga persilatan dan sejak kecil disayang dan dimanja oleh ayahnya ini tentu saja mempunyai pengetahuan yang jauh lebih luas tentang ilmu silat daripada Hui giok, dari gerakan tubuh yang dilakukan kedua leng bersaudara atas Hui giok itu dengan cepat dia mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya rupanya mereka sedang melancarkan peredaran darah tubuh Hui giok dengan tenaga murni mereka yang sempurna. Maka dari itu, kendatipun Hui giok baru menderita luka dalam, tapi setelah peredaran darah dalam tubuhnya dibantu oleh hawa sakti kedua orang itu hingga berjalan lancar kembali, boleh dibilang luka dalamnya segera sembuh kembali. Sudah tentu kesempatan baik semacam ini sukar sekali ditemui dalam dunia persilatan apalagi yang diterima oleh Hui giok sekarang adalah hasil karya lengkok siang bok yang tersohor bersifat dingin kaku dan kejam. Hui giok sendiri tidak menyadari keuntungan yang diterimanya, akan tetapi bunki hampir saja bersorak kegirangan. Biji matanya yang bening memancarkan cahaya berseri mengikuti gerak tubuh orang itu, di bawah sinar bulan yang menyoroti baju hijaunya di antara kibaran ujung bajunya yang terambus angin, dia kelihatan lebih cantik lebih menarik dan mempesona. Tiba dua terdengar lagi dua kali bentakan nyaring. Bayangan tubuh yang sedang menari itu mendadak berhenti. Tambunki berseru tertahan dia melompat ke depan lalu, dirangkulnya tubuh Hui giok yang sempoyongan itu, ia lihat senyuman menghiasi bibir pemuda itu di antara matanya yang terpejam, butiran keringat menetes membasai pipinya. Dia mengambil sapu tangan hijau dan menyeka butiran keringat itu dengan lembut, ia tahu tak lama lagi anak muda itu akan dapat berdiri sendiri bahkan jauh lebih kuat daripada semula. Dengan gembira bunki menghela nafas lega dan berpaling, lengkogok dan lenghontiok yang kurus dan jangkung itu berdiri di belakang bagaikan dua tonggak salju yang menyeramkan. Tak seorang pun yang tahu bahwa pada saat itu dibalik keseraman kedua tonggak salju yang kaku itu mengandung kehangatan sebagai manusia, hanya tidak gampang untuk menemukan kehangatan yang tersembunyi ini. Dalam sekejap ini terbayang kembali olehnya pengalamannya selama setahun ini dia teringat betapa pedih hatinya ketika kepergian Hui giok, akhirnya ia pun pergi meninggalkan ayahnya yang tercinta mengembara di dunia perselatan dan berharap akan dapat menemukan kembali Hui giok yang minggat itu. Tapi dunia begitu luas, kemana dia harus mencari seorang di tengah lautan manusia? Akhirnya dia kecewa ia pergi meninggalkan keramaian kota dan mengembara di antara perbukitan yang sepi dan jauh dari manusia. Waktu itu musim gugur telah tiba ambusan angin musim gugur merontokkan dedaunan ia berkelana tanpa tujuan, sebelum ia tiba di daerah Kang Lam, dijumpainya lengkok siangbok yang tersohor itu. Suatu pertemuan yang aneh, benar-benar pertemuan yang aneh begitulah dia membayangkan pertemuan itu. Ketika ia menengadah untuk kedua kalinya lengkok dan lenghontiok masih berdiri tak bergerak di hadapannya, maka ia pun tersenyum dengan rasa terima kasih, Toa siok, jisio. Sungguh aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian, demi diriku, lembut dan merdu ucapan tersebut sehingga wajah lengkok dan lenghontiok yang kaku tanpa emosi terlintas pergolakan perasaan. Aneh benar, dari mana kau bisa kenal dengan diagumam lenghontiok dengan dahi berkerut kau tahu, Dialah yang nakal menjadi Cong Piau Pacunya kalangan hitam di wilayah Kang Lambun Ki melengek dan terbelalak hampir saja ia tak percaya pada pendengarannya sendiri. Cong Piau Pacu yang ada di hadapanmu sekarang bukan lain adalah orang yang diangkat oleh orang yang hendak memusuhi ayahmu kata lenghontiok lagi. Walaupun aku tak punya hubungan apa-apa dengan ayahmu, tapi demi kau terpaksa tengah malam buta begini ku beri hajaran padanya, apa sangka saudara yang akan menjadi Cong Piau Pacu ini padahal kekatnya tak berilmu, tiba-tiba ucapan tersebut berhenti sambil mendengus, sementara itu Tambun Ki tak mampu mengucapkan sepatah kata pun saking kejutnya, dia berpikir, oh jadi dia bukan kenalan lama Leng Tusok dan Leng Jisok tapi lantaran sebab musabab inilah ia membawanya kemari untuk bercakap-cakap, tapi benar-benar aneh, kenapa ia bersedia diangkat menjadi Cong Piau Pacu ketika berpaling, dilihatnya Hoi Giyo masih duduk tenang di atas tanah mukanya jauh lebih tenang daripada tadi. Napasnya jauh lebih teratur semua ini membuat ia menghala napas lega. Belasan tahun aku tak pernah melangkah keluar dari lembah dingin barang setindak pun, demikian Leng Hontiok berkata, tak nyana karena kasih budak ini telah banyak menimbulkan persoalan, manusia aneh yang bermuka dingin itu menghala napas lalu berkata pula bagaimanapun juga kami berhasil menyembuhkan orang si Hwi ini seperti semula, bila ada persoalan yang hendak dibicarakan, katakanlah kepadanya sesukamu merah wajah bunki, pelahan ia tundukkan kepalanya. Ya begitulah sikap seorang anak darah bila rahasia hatinya ketauan orang, meski malu, tapi rasa malu yang riang. Tak kala ia menengadah pula, suasana dihadapannya telah lengang, kecuali embusan angin yang menggoyangkan pohon bambu di kejauhan dan suara percikan air mengalir. Kedua orang aneh tadi sudah lenyap tak berbekas di bawah cahaya bulan hanya ia dan Hektometer Giok yang masih tertinggal di situ. Tadi tanpa terasa sekujur badan Hwi Giok lelah dihajar orang, ia merasa makin cepat terhajar oleh kedua orang aneh itu semakin nyaman rasanya. Ketika pukulan dua itu berhenti, ia merasa tubuhnya seolah dua mila yang dua di awang dua, kakinya terasa lemas bukan lantaran tak bertenaga untuk menunjang badannya, tapi karena malas mengeluarkan tenaganya. Maka ia pun jatuhkan diri dan duduk di tanah. Ia tahu bunki berada di sampingnya, ia pun tahu tangan si nona yang halus sedang menyeka keringat di keningnya, tapi ia enggan membuka matanya. Dia ingin tidur, ingin beristirahat dan mengendurkan seluruh otot dua dagingnya. Sebab napasnya dan peredaran darahnya saat ini seperti lagi melayang, keadaan ini tak jauh berbeda dengan perasaan waktu ia bersama gobeng si mabuk arak tempoh hari, tapi setelah dirasakan dengan seksama ternyata sama sekali tidak sama. Dia tak tahu pukulan yang diterimanya tadi telah membuat dia sebagai seorang yang tak pernah berlatih tenaga dalam kini berubah menjadi seorang yang mempunyai dasar luekang yang kuat. Kejadian itu tentu saja tak pernah diduga olehnya, tapi ia dapat mempertahankan terus perasaan itu, membiarkan peredaran darah dalam tubuhnya berputar sebagaimana mestinya. Akhirnya, semua telah tenang kembali pelahan dia membuka matanya. Tambun Ki ditemukan duduk bersandar di sampingnya dengan setengah berjongkok tangannya yang sebelah terjulur ke bawah tangan yang lain menahan kain ikat kepalanya yang berwarna hijau. Waktu itu si Nona memandang kejauhan dengan termangu, dari samping Hwigiyo dapat melihat hidungnya yang mancung ibarat patung yang terbuat dari pualam, cahaya yang memancar dari samping menciptakan sebuah profil yang indah. Malam yang sepi, malam yang remang, pikiran yang kabur, gadis cantik yang termenung, semua itu menciptakan suatu keindahan yang tiada taranya membuat Hwigiyo hampir tak berani mengusiknya tak berani mengejutkan ketenangan dan kesyahduan itu, dia hanya memandangnya dengan terpesona dan termangung. Berpaling juga akhirnya gadis itu, sinar matanya yang rada bingung menatap Hwigiyo bagai dalam impian, sedang Hwigiyo sendiri menggeser badannya mengubah posisi duduknya hingga semakin dekat dengan gadis itu lalu berkata lirih, Bunki, Bunki apa yang sedang kau pikirkan dia tak tahu kata dua apa yang sebenarnya hendak diucapkan maka meluncurlah kata dua yang tanpa tujuan ini. Bunki membetulkan rambutnya yang terikat dengan kain hijau itu lalu sahutnya pelahan AI sedang berpikir, manusia memang makhluk yang aneh, ada sementara manusia yang sepintas lalu tampaknya hangat kenyataannya hati mereka dingin dan kaku persoalan apapun tak dapat menggerakkan hatinya. Misalkan saja ayahku siapakah di dunia ini yang tak tahu akan kebajikan serta kemuliaan beliau. Tapi ku tahu, beliau, tiba-tiba gadis itu menghela napah sedih, sesaat kemudian ujarnya lebih jauh, tapi ada sementara orang lagi, setiap orang mengatakan dia dingin, dia ketus bahkan kejam seperti iblis, padahal dalam hatinya terdapat kehangatan yang luar biasa. Tahukah kau? Kedua orang yang kau temui barusan adalah gembong iblis yang membuat orang persilatan pusing kepala, tapi terhadap diriku. Tak i dia begitu baik, begitu hangat dan begitu memperhatikan apa yang kupikir tanpa kuterangkan juga mereka dapat mengetahuinya lembut suaranya, seperti igawan anak kecil dalam mimpi yang mengambang di tengah malam sunyi ini. Hui Giok tak dapat menahan pergolakan hatinya lagi, digenggamnya tangan gadis itu dengan mesra, kemudian disiknya lembut bagaimana dengan diriku tiba dua wajah bunki jadi merah dengan setengah mengomel sahutnya, kau kejam, jahat, kenapa tidak kau katakan kepadaku bahwa kau hendak minggat, tahukah kau karena persoalan itu aku jadi, kata-kata ini tidak berkelanjutan karena dengan wajah merah lengah dia lantas tundukan kepalanya. Permukaan air sungai timbul layak dua kecil karena embusan angin, perasaan Hui Giok pun ikut beriak, digenggamnya tangan gadis itu erat dua, lalu bisiknya pula, katakanlah, karena soal itu kau jadi kenapa? Wajah bunki makin merah, begitu merahnya sampai di tengah kegelapan pun dapat terlihat warna merah yang menghiasi pipinya, saat itu hampir saja dia melupakan segala duanya, demikian pula dengan anak muda itu. Keresak pelahan berbunyi di balik hutan bambu. Lengkobok dan Lenghontiok yang berada di hutan sana saling pandang sekejap, di tengah hutan yang sepi ini wajah mereka tampak tersenyum puas dan gembira. Tak tersangka ternyata budak ini pun mempunyai kekasih, bisik Lengkobok sambil menarik ujung baju saudaranya. Lenghontiok tersenyum, dengan termangu ia masih memandang keluar hutan sana, dalam dadanya seakan duok penuh kenangan masa lampau yang manis. Tau aku akhirnya ia pun berbisik masih ingatkah kejadian pada 30 tahun yang lampau. Lengkobok mengangguk ia 30 tahun sudah, 30 tahun lamanya, oh, betapa cepatnya waktu berlalu sekarang aku seakan-akan melihat bagaimana kau duduk di atas Tugu Giok Hang di puncak Taisan, di mana kau menggandeng tangannya dan melihat matahari terbit, sinar matanya yang dingin kini berubah jadi hangat. Katanya pula ketika matahari terbit, tak kalah sinar seng surya memancar di wajahmu ketika itu kau masih muda, wajahmu tidak sejelek sekarang, aku dan adik Chi memandang kalian dengan terkesima. Aku masih ingat waktu itu diam-diam adik Chi berbisik kepadaku, coba lihatlah dia dan incu benar dua pasangan yang setimpal, To'ako, Lenghontiok menimpali sambil tertawa, tahukah kau waktu itu kami pun sedang memperhatikan dirimu, adik LN juga berkata demikian kepada ku coba lihatlah, dia dan Cicu adalah dua sejulu yang serasi di tengah pohon bambu yang terambus angin, kedua bersaudara yang merupakan gembong iblis yang ditakuti orang perselatan ini sedang bercakap-cakap sambil tertawa mengenangkan masa lalu hanya dibalik senyuman mereka tersembuh pula kepedihan karena waktu yang sudah lewat selamanya tak akan kembali lagi manusia yang telah tiada, selamanya tak akan hidup kembali. Sungguh tak tersangka, Lengkogok melanjutkan sambil tersenyum sedih benar dua tak tersangka mereka akan mati begitu cepat dan meninggalkan kita berdua tua bangkah laan napas berat mengakhiri katanya itu. To'ako, apa yang kau murungkan? Kenapa kau menhala napas kata Lengkogok sambil tersenyum, jelek-jelek begini kita pernah merasakan kehidupan yang penuh kebahagiaan, jauh lebih bahagia daripada mereka yang siang dan malam hanya memperebutkan nama kedudukan dan kekayaan. Aika dan kala aku merasa kasihan juga melihat mereka, terkadang aku membenci pula orang-orang itu, begitu bencinya sampai aku ingin membunuh mereka satu persatu dengan telapak tanganku, Lengkogok memandang lagi keluar hutan dengan termangu, di bawah cahaya bulan yang keperak-perakan, mereka saksikan tubuh Widiyok dan Bunki makin lama makin rapat, akhirnya bayangan mereka melengket menjadi satu. Maka orang tua ini pun tertawa lagi sambil menuding keluar hutan dengan jari yang kurusia berkata, coba lihatlah, pasangan itu seakan dua bayangan kita berdua di masa lalu. Ai semoga anak ciawku dan anak BWMU bisa mendapat pasangan yang cocok pula maka matipun kita tidak perlu menyesal lagi. Demikianlah, di tengah keheningan malam, di tengah hutan yang sunyi, kedua kakek yang dingin dan kaku itu saling membongkar perasaan hati mereka yang sudah lama terpendam di dalam hati, membongkam ia secara belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. Cuma suasana di sekitar tempat itu sunyi, tak ada manusia lain, Apa yang mereka bicarakan pun tak terdengar siapapun kecuali mereka sendiri, senyuman hangat mereka juga tak terlihat oleh siapapun, cuma perasaan semacam itu tak akan bertahan terlalu lama, sebentar kemudian perasaan itu lantas kudar kembali, saat mana mereka akan berubah dingin dan kaku lagi, siapapun tak tahu bahwa mereka mempunyai kenangan lama yang mesra kenangan lama yang hangat. Dengan pelbagai perasaan yang bercampur aduk mereka memandang keluar hutan, memandang Hwi Giok dan Bun Ki yang duduk bermesraan di tepi sungai, tiba-tiba Leng Hontiok tersenyum ujarnya, To'ako, coba terkah apa yang sedang mereka bicarakan masa berbeda dengan apa yang kau katakan kepada Encu Tempo dulu, jawab Leng Kobok sambil tertawa. Belum selesai ucapannya, tiba dua Bun Ki yang berada dalam pelukan Hwi Giok itu melompat bangun, kemudian melayang ke sini secepat terbang. Leng Kuhok dan Leng Hontiok melengak, ketika mereka berpaling dilihatnya Hwi Giok juga berdiri termangu seakan dua, ia pun tak tahu apa gerangan yang terjadi. Dalam sekejap bayangan tubuh Bun Ki telah sampai di hutan bambu, ia berhenti dan tampak agak sangsi, tapi akhirnya dia melayang ke atas pohon bambu. Leng Kobok dan Leng Hontiok sama kaget dan tercengang, setelah saling pandang sekejap akhirnya mereka pun mengebaskan ujung baju dan mengapung ke pucuk bambu. Berak bunyi ranting bambu bergema di udara Bun Ki berpaling dengan kaget, ketika dilihatnya kedua orang aneh itu, gadis itu tampak terkejut. Hei, Toa Shok dan Ji Shok belum pergi tegurnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seru Leng Kobok dengan kening berkerut, bukankah kalian lagi bicara dengan baik dua kau dan pergi tanpa pamit selama berbicara tubuhnya yang kurus kering itu tampak turun naik mengikuti getaran bambu yang bergoyang. Bun Ki mengerling sekejap, lalu dengan muka merah serunya manja ah tak mau ah kalian mengintip, sekalipun ilmu meringankan tubuhnya sempurna, tapi lantaran harus berbicara maka tubuhnya seolah dua menjadi bertambah berat, dan bambu yang lemas pun ikut melengkung ke bawah, dalam keadaan begini mau tak mau dia harus berganti nafas, pinggangnya menggeliat dan kakinya bergeser ke sampik, kelompatan itu digunakan pula untuk mengerling ke bawah, dilihatnya Hoi Giyo masih berdiri termanggu di situ, bergerak pun tidak. Diam dua dia mendengus dan mencidir seakan dua sedang berkata, huh, siapa sudi dengan kau anak tileng hontiok berkata dengan dahi berkerut setelah mengerling sekejap sekeliling tempat itu beritahu kepadaku, apakah anak muda si Hui itu telah menganiaya dirimu. Jika benar begitu, HMM. HMM. Tak terduga Bun Ki lantas tertawa selanya Eh Giyo kenapa menjadi berang? Memangnya siapa yang bilang dia menganiaya diriku dari ucapan ini jelaslah gara dua itu adalah lantaran dia sendiri yang lagi ngambek. Leng hontiok jadi melongot, pikirnya, aku berangkan lantaran kau, eh eh ha, sekarang kau malahan menyalahkan aku? Wah, memang susah jadi orang baik, orang ini luas pengalamannya dalam dunia persilatan, tapi soal pikiran kau meremah jadi aku kurang menguasai, setelah tertegun sebentar dia pun mengomel kalau dia tidak menganiaya kau. Tentunya kau si budak ini yang gila, Bun Ki tertawa, aku sengaja menjengkelkan dia, siapa suruh sikapnya selalu begitu, lewat dua hari bila mangkelku sudah berkurang nanti ku cari dia lagi, to'a siok, jisok ayoh kita pergi, mau apa berdiam terus di sini tanpa menanti jawaban lagi dia lantas putar badan dan berlalu lebih dulu. Memandangi bayangan tubuhnya yang ramping itu, diam dua lengkong tiok menghela nafas panjang bisiknya kepada kobok. Aipaku sangka anak perempuan zaman sekarang jauh lebih dinal dan aneh daripada 30 tahun yang lalu, dia tarik lengkong bok dan menyusul di belakang anak darah itu, suasana dalam hutang pun kembali dalam keheningan yang tertinggal cuma Wigiok seorang diri, ia masih berdiri di luar hutan dengan termangu dua. Bayangan orang telah lenyap, hutan kembali sepi, sinar bulan kini sudah condong ke barat. Ia tertunduk dengan murung dan bertanya pada diri sendiri mengapa dia bersikap demikian mengapa ia pergi secara mendadak? A.I. Tidak ku ketahui di mana dia berdiam, mana mungkin ku temukan dia lagi, sudah setahun lamanya aku merindukan dia, tapi baru berjumpa sejenak dia lantas berlalu tanpa pamit nol. Bunki mengapa kau berbuat begini dengan sedih? Dia menghela napasia berdiri kaku di bawah cahaya rembulan, rasanya enggan beranjak dan situ mengesarkan kaki pun rasanya ogah. Kata dua lembut si nona tadi seakan dua masih mendenging di telinganya, setelah kau pergi beberapa malam aku menangis terus, aku berharap kau cepat kembali siapa tahu sehari dua hari, sebulan dan dua bulan belum juga ada kabar beritamu akhirnya aku tak tahan, diam dua aku kabur dari rumah, tahukah kau? Betapa banyak penderitaan yang kualami demi kau? Baik di malam terang bulan maupun malam yang gelap aku selalu memandang langit sambil membisikan namamu, dengarkah engkau akan bisikanku itu maka hati hoi giyok cair dibuai kata-kata hangat itu. Dengan rawan bunki mengulurkan tangannya, saling genggam dan sambil mengelus tangannya nona itu bertanya, selama setahun demi, pernahkah kau memikirkan diriku dia menghela nafas dan mengangguk? Lalu si nona bertanya lebih jauh, eh ku dengar engkau akan diangkat menjadi cong piaw pacu, sebenarnya apa yang terjadi mendengar pertanyaan itu ia tertawa getir selagi hendak mengisahkan pengalamannya selama setahun tiba-tiba pemuda itu teringat akan wan lutin yang menyenangkan itu segera dia pun bertanya bagaimana dengan tim-tim? Baik duakah dia? Menangiskah dia setelah aku pergi? Siapa sangka setelah mendengar pertanyaan itu, si nona lantas pergi tanpa pamit ai hati perempuan memang sukar diraba, dia mengira setelah berpisah sekian lama, gadis itu tentu akan lebih ramah dan lebih halus daripada dulu, tapi nyatanya dia masih seperti dulu, masih binal dan manja. Bunki, tidak sepantasnya engkau bersikap begitu kepadaku, tahukah engkau perbuatanmu itu amat melukai hatiku? Kepalanya tertunduk, dirabahnya pakaian yang dikenakan di mana masih tertinggal sisa bau harum badan si nona. Beberapa waktu berselang dia masih bersandar dalam rangkulannya, tapi sekarang hanya tinggal bayangan tubuh sendiri yang menjulur panjang di atas tanah. Tapi, hi aneh. Tanah di tepi sungai cukup datar bayangan tubuhnya berdiri sendiri di situ, sinar bulan menyorot dari belakang, tapi aneh sekali, pada saat itu ada dua bayangan panjang yang tertera di permukaan tanah yang datar itu bayangan siapakah yang satu lagi itu? Berdebar jantungnya sekejap itu semua perasaan yang berkecambuk dalam hatinya berubah menjadi rasa kaget dan takut, dia tak sempat berpikir yang lain dan cepat membalik badan. Siapa tahu baru saja badannya berputar mendadak, pandangannya terasa kabur, ada dua sosok bayangan orang menyambar lewat di kedua sisinya, menyusul kedua bahunya seperti ditekan orang dengan pelahan. Waktu ia berdiri tegak lagi, suasana di sekelilingnya kembali sunyi setengah potong bayangan pun tidak kelihatan. Hal ini membuat pemuda itu terkesiap, cepat dia putar badan pula ke belakang siapa di situ terdengar suara tertawa dingin di belakang, bayangan manusia kembali berkelebat, dua sosok bayangan berkelebat lewat pula dan samping kanan dan kirinya, blok, blok dua kali bahunya ditepuk orang. Kendati begitu, tanah datar masih lengang seperti sedia kala, bayangan manusia yang tertera di atas tanah pun tetap dua, satu di depan dan yang lain di belakang yang depan adalah bayangan Hoi Giok sendiri, tapi bayangan siapa yang ada di belakang itu? Bukankah mereka berdua? Kenapa hanya satu bayangan saja yang tampak? Kemana lenyapnya bayangan orang kedua? Telapak tangannya terasa mulai berkeringat dingin ketika angin malam berambus ia bergidik bulu Roma sama berdiri. Untuk sesaat perasaannya penuh diliputi rasa kaget dan ngeri serta merta ia pun teringat kepada cerita yang pernah didengarnya semasa masih kecil dulu, katanya setiap manusia tentu mempunyai bayangan, hanya setanlah yang tidak mempunyai bayangan. Mengkirik pemuda itu karena merasa seram dia berdiri ketakutan tanpa bergerak, siapa gerangan bayangan yang berada di belakangnya itu? Dalam keadaan begini ia tak berani banyak berpikir coba diliriknya, di atas tanah kedua sosok bayangan itu pun tidak melakukan sesuatu gerakan, ia menelan ludah untuk menekan perasaan tegangnya, tapi mendadak orang yang ada di belakang itu lantas tertawa dingin. Bayangan itu pun mulai bergeser maju ke depan, jarak mereka kian lama kian mendekat, ia semakin berdidik, tanpa disadari kakinya melangkah setindak ke depan, namun suara tertawa dingin tadi semakin menusuk. Hui Giok menengadah bintang masih bertaburan di mana-mana, masih lama tibanya fajar dia berdehem pikirnya Hui Giok wahai Hui Giok begitu tak bergunakah kau? Kenapa nyalimu sekecil ini sekalipun bayangan di belakangmu adalah bayangan setan, asal hatimu bersih dan tak pernah berdosa, apa yang perlu kau takuti berpikir demikian keberaniannya segera timbul, dia sengaja tidak memperdulikan bayangan itu dengan langkah lebar dia berjalan ke perkampungan. Hui Giok, berhentikah suara tertawa dingin tadi lenyap, lalu seseorang menegurnya dengan suara lembut. Hui Giok terkesiap, dengan tercengang dia berpikir, aneh, dari mana dia mengetahui namaku setelah menenangkan diri, ia pun berseru dengan lantang aku memang Hui Giok, ada urusan apa mencari diriku sekalipun dia bersikap setenangnya, tidak urung suaranya kedengaran agak gemetar. Hahaha, bagus, bagus sekali. Hui Giok, aku memang lagi mencari kau gelak tertawa keras mengema dari belakang, suaranya keras penuh bertenaga seperti suara genta, jauh berbeda dengar suara lembut dan merdu tadi. Kembali Hui Giok tertegun ada urusan apa kau mencari ku tanyanya kemudian. Ia menjadi curiga dia coba memeriksa bayangan sendiri, ternyata bayangan itu berbentuk satu garis lurus ke depan sehingga seolah dua bayangan tangan dan kakinya lenyap sama sekali. Masa aku tak punya kaki dan tangan demikian pikirnya atau lantaran bayangan yang tertera di atas tanah kurang jelas kelihatan berpikir sampai di situ, rasa takutnya banyak berkurang. Tak perlu kau tanyakan apa maksudku mencarimu suara yang merdu dan lembut tadi. Kembali kedengaran coba terkalah lebih dulu, sebetulnya aku ini manusia atau setan. Hehehe, setelah tertawa dingin dengan suara yang seram lalu ia pun menambahkan bila kau tak mampu menjawab pertanyaanku ini, akanku makan kau, kuh sudah tentu kau manusia sahut hui giyok lantang dengan dada membusung. Dari mana kau tahu aku ini manusia orang yang berada di belakang itu seperti merasa kaget terus terangku beritahukan kepadamu, aku bukan manusia, manusia, mana bisa memisahkan badannya menjadi dua dengan dua suara yang berbeda pula? Hehehe, tebakanmu keliru, karena itu akan kutelan kau bulat dua inci suara ancaman ini kedengarannya mengerikan sekali tapi sekarang hui giyok tidak takut lagi dia malahan tertawa terbahak dua. Hahaha, tak perlu kau menakuti diriku lagi, serunya bukan saja ku tahu kalian adalah manusia, aku pun tahu kalian terdiri dari seorang laki dan seorang perempuan, yang satu besar dan yang lain kecil bila keduanya berdiri berbaris muka dan belakang, dengan sendirinya di atas tanah hanya ada sebuah bayangan saja. Hahaha, tadi hampir saja aku tertipu oleh siasat kalian perlu diterangkan Hektomet tergiok pada dasarnya adalah pemuda yang cerdik, sekalipun semula dia agak terkecoh tapi setelah berpikir sejenak segera ia menduga akan hal tersebut ketika pendapatnya itu makin dipikir terasa makin benar, segera ia pun mengutarakan pendapatnya itu, terbayang kembali betapa takut dan ngerinya tadi, ia jadi geli sendiri. Maka tertawalah dia makin lama semakin geli, hingga akhirnya dia terbungkuk dua sambil memegangi perutnya. Hahaha, tadi aku benar-benar bodoh serunya kemudian, kenapa tidak dapat ku pikirkan hal ini? Hahaha, aku malah mengira satu di antara kalian adalah setan sebab kata orang hanya setan yang tak punya bayangan belum habis gelap tertawanya bayangan orang di belakang pun ikut tertawa nyaring sekali dari suaranya Hiu Giok mendengar suara itu bergeser dari belakang menuju ke depan ketika ia menengadah apa yang tertampak membuat pemuda ini terkejut. Seorang perempuan yang bertubuh tinggi besar telah berdiri di hadapannya, perempuan itu mempunyai ukuran badan raksasa, tangan dan kakinya besar dan berotot alisnya tebal dan mati besar, seandaya rambutnya tidak disanggul tinggi dan ada tonjolan pada dadanya, mungkin tiada orang yang percaya dia sebenarnya adalah seorang perempuan tulen. Waktu Hiu Giok memandang lagi ke sana, seketika ia menyurut mundur beberapa langkah gelap tertawanya tadi pun berhenti. Manusia yang berada di hadapannya sekarang ternyata serba aneh, perempuan raksasa itu memakai baju warna putih, di bagian dadanya terikat menyelang dua utas tali yang berwarna kuning dan mengikat di belakang punggungnya sebuah keranjang berwarna kuning emas pula, dalam keranjang tersebut berduduk seorang laki-laki berbaju kuning emas yang luar biasa cebolnya sehingga mirip seorang anak kecil meski demikian bajunya amat peperlente jenggotnya panjang, waktu tertawa suaranya nyaring seperti genta, sepasang matanya yang jeli menatap wajah Hiu Giok tanpa berkedip. Selama satu tahun mengembara di dunia persilatan cukup banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan Hiu Giok, pelbagai corak manusia pun pernah ditemuinya, ada yang gemuk sekali, ada yang sangat kurus, ada yang jangkung sekali dan ada yang pendek, tapi mimpi pun tak pernah membayangkan bahwa di dunia ini terdapat perempuan raksasa begini dan laki dua sekergil ini. Sementara Hiu Giok masih termangu, laki dua dan perempuan dengan ukuran badan yang istimewa itu berkata sambil tertawa Hiu Giok pantas banyak orang mengatakan kau cerdik, nyatanya kau memang pintar entah berapa banyak orang yang sudah kami suami istri takuti sehingga kabur terbirik-birit. Tak tersangka, Ker, tersebut ternyata tak mempan menakuti dirimu, meskipun badannya kasar dan tinggi besar namun perempuan itu mempunyai suara yang halus dan lembut. Perbedaan ini sungguh sangat mengherankan. Hui Giok yang tadinya sangat kaget bercampur heran sekarang tambah tercengang, pelahannya alihkan pandangannya dari perempuan tinggi besar itu ke arah laki dua cebol yang berada di keranjang di gendongan perempuan itu. Benarkah kedua orang ini adalah suami istri? Dia hampir tak percaya pada apa yang dilihat dan didengarnya tapi kenyataan di depan matanya kedua orang aneh tersebut tadi telah berkata dengan tegas dan sungguh-sungguh. Koma kami suami istri kenapa kau berhenti gelap tertawa tegur lelaki cebol itu sambil menatap Hui Giok lekat-lekat. Apa kurang sedap menyaksikan tampang kami suami istri Hui Giok kaget? Dia berpikir. Wahai Hui Giok tidak sopan kalau kau unjuk sikap demikian. Suami istri ini meski lucu tampangnya tapi dibalik keistimewaan mereka ini pasti tersimpan suatu kisah cerita yang amat mengesankan. Jika demikian halnya makin terbuktilah bahwa hubungan mereka harus dipuji dan dihargai. Kau sendiri pernah menjadi orang cacat? Pernah merasakan pahit getirnya sebagai seorang cacat? Kenapa kau bersikap tak acuh terhadap penderitaan dan kemalangan orang lain berpikir demikian? Timbul rasa menyesalnya dengan air muka yang serius ya lantas menjurah kepada mereka berdua. Katanya dengan hormat aku kurang adat. Harap suka memaafkan ia tidak melakukan pembelaan atau menutupi tingkah lakunya tadi. Tapi langsung mengaku salah secara berterus terang. Bahkan segera mengubah sikapnya. Dari sini semakin ngatalah sampai dimanakah keluaran budi anak muda ini. Laki dua kerdil itu mengamat-amatinya sejenak walaupun Hui Giok merasa geli pada tampang orang yang lucu tapi dia merasakan pulaui bawah yang besar di balik tatapan itu, lagi pula mukanya tampan, sedikit pun tidak memberi kesan jelek. Perempuan berbaju putih pun bermuka cerah apalagi jika diperhatikan lebih seksama. Terasalah bahwa wajahnya juga mempunyai daya tarik andai kata tubuhnya tidak terlampau tinggi besar dan yang laki dua tidak terlalu cebol. Hakikatnya mereka adalah pasangan suami istri yang setimpal. Agak lama laki-laki kerdil itu memperhatikan anak muda itu, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, tidak menipu tidak berpura-pura, tidak angkuh dan tidak berhati palsu, ditambah lagi sangat cerdik sungguh sukar menemukan orang semacam ini, ditepuknya bahwa perempuan baju putih itu dengan tangannya yang kecil seperti tangan bayi itu. Lalu katanya lagi san-san, aku kan sudah bilang tak mungkin dia salah melihat orang, coba lihatlah sekarang bukankah apa yang ku katakan memang tidak salah ia mengelus jenggotnya seakan dua merasa bangga sekali dengan kenyataan itu. Perempuan berbaju putih itu pun tertawa dan mengangguk. Diam dua hoi giyok menghelana pas gegetun pikirnya semula aku mengira suara yang kasar itu pasti berasal dari seorang laki-laki kekar, sedang suara yang halus tentu berasal dan seorang gadis yang lemah lembut, siapa tahu kenyataannya ternyata terbalik. Lalu ia berpikir pula, dengan mereka berdua aku tak pernah berjumpa, tapi dari pembicaraan mereka tampaknya mereka sudah kenal diriku, bahkan sengaja datang kemari mencari aku, entah apa yang mereka kehendaki makin dipikir makin tak mengerti. Segera ia menjura dan berkata ciampu berdua, kulihat kedatangan kalian seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan padaku, bolehkah ku tahu urusan apa yang hendak. Hahaha, watakmu ini agak mirip dengan wataku waktu masih muda dulu, laki-laki cebol itu bergelap tertawa sekalipun dirinya sendiri masih banyak membutuhkan bantuan orang, tapi yang dipikirkan justru hanya membantu orang lain. Setelah menghela nafas perlahan, ia menyambung pula, seandainya di dunia ini bertambah lagi beberapa orang macam kau dan aku, tentu dunia ini akan jauh lebih haman dan tenteram. Perempuan baju putih yang tinggi besar itu mendadak tertawa cekikikan, hi 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 tapi kenapa beberapa tahun belakangan ini kau lebih sering berpikir bagaimana caranya membunuh orang daripada membantu orang karena terlalu banyak manusia yang patut dibunuh di dunia ini daripada mereka yang perlu ditolong. Jawab laki dua cebol itu sambil memukul tepi keranjang dengan marah salahkah aku jika kubunuh orang dua yang memang pantas dibunuh ketika itu huwi giyok sudah mempunyai kesan baik terhadap laki perempuan yang bertubuh istimewa itu. Tak tahan dia lantas menyeka bila ciampu bertemu dengan orang dua yang pantas dibunuh, jika tidak kau binasakan mereka, tapi sebaliknya membantu mereka memperbaiki sifat jelek yang menyebabkan mereka pantas dibunuh itu, bukankah tindakan ini akan jauh lebih bagus laki dua cebol itu mengeringitkan alisnya. Tidaknya tampaknya ia naik dah setelah melototi huwi giyok sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas, katanya kau masih muda tentunya kau tidak tahu betapa mengemaskan orang dua yang pantas dibunuh di dunia ini. Nanti kalau usiamu menanjak lebih dewasa, mungkin kau akan berpikir seperti aku sekarang, huwi giyok menghela nafas dan tidak bicara lagi. Anak ini menang boleh juga, tak sia-sia kami suami istri menempuh perjalanan jauh ke sini untuk menengok dirimu, kata perempuan baju putih itu sambil tertawa andai kata kau bukan manusia yang berat tak berbaik, mungkin tuanku ini sudah menghadiahkan suatu bacokan untuk membereskankah setelah berhenti sejenak, katanya lagi, Taukah kau, ada urusan apa kami datang ke sini mencari kau huwi giyok menghela yang, tentu saja aku tidak tahu pikirnya di dalam hati kalau tidak kenapa ku tanyakan kepadamu tadi sekalipun ia berpikir demikian tentu saja kata-kata tersebut tak sampai diutarakan. Pemuda itu berdiri termangu dua dia merasa hanya setengah malam saja, semua orang yang ditemuinya hampir boleh dibilang selalu di luar dugaannya. Kekakuan dan sikap dingin lengkok langbok jelas jarang ada di dunia ini sekarang bentuk tubuh kedua suami istri yang lain daripada yang lain ini lebih tak pernah dibayangkan, meski sudah dipikirnya untuk mencari tahu bagaimana mungkin kedua orang ini bisa kawin menjadi suami istri, tapi jawaban itu belum juga didapat, hanya satu hal diketahui dengan pasti, dibalik semua itu pasti tersimpan suatu kisah yang amat menarik hati. Didengarnya perempuan berbaju putih itu mengikik tawa pula, matanya yang jeli mengerling lalu berkata sambil tersenyum, sudah setengah harian kita berbicara, tapi tahukahkah siapa kami? Dan untuk urusan apa mencarimu, Hui Giyok tertegun sejenak, jawabnya kemudian. Aku memang ingin tahu, tapi kuatir Ciam Pua berdua marah, maka sampai sekarang tak berani ku tanyakan. Kembali perempuan baju putih itu tersenyum tapi sebelum ia mengucapkan sesuatu, laki dua cebol itu telah menimbrungku lihat segala apapun kau bocah ini memang baik, cuma dalam hal berbicara dan bertindak masih belum berani berterus terang padahal apa yang kau pikirkan memangnya kau kami tidak tahu. Terima kasih telah menonton!